What's up basketball fans, welcome back to Time Out But, link-nya dua-duanya gak ada yang bekerja So, hopefully, ada yang punya Bisa di-share di bawah agar kita bisa dukung tim nasional kita But, schedule-nya pertama kali gue liat Wah, gila, gue pertama kali sih liat turnamen Main 8 hari berturut-turut Ini gak kebayang sih capeknya kayak apa Hopefully, pemain Indonesia gak ada yang kenapa-napa After this tournament Gue takutnya overwork aja sih 8 hari berturut-turut I can imagine that So, hopefully, everybody gonna be good Karena Asian Games tinggal 1 bulan lagi Jadi, ini turnamen bagus banget sih menurut gue Untuk tim nasional Indonesia juga Untuk mempersiapkan mental mereka Momentum juga menuju ke Asian Games Dan kita ngomongin roster sekarang Rosternya menurut gue 11 pemain lokal yang dipilih oleh Coach Ito ini udah solid banget Dan liat chemistry-nya di first 2 game Kemistrinya antara pemain lokal juga bagus banget sih So, I'm very happy for that Dan feeling gue Ini adalah 11 pemain yang akan dibawa Oleh Coach Ito nantinya ke Asian Games Karena mereka harus build chemistry dari sekarang ini Secara tinggal sebulan lagi Asian Games So, nanti pas Asian Games Biar chemistry-nya udah kuat banget Untuk Jamar Johnson Baik balik nanyain gue Kak, kenapa sih Jamar Johnson gak ikut William Jones Cup? Honestly, I have no idea why Yang tau kayaknya cuma manajemennya tim nasional Indonesia aja Tapi kalau menurut gue mungkin ada urusan yang mendadak Yang Jamar gak bisa tinggalin That's why dia gak bisa main di William Jones Cup Tapi the real issue Atau the real reason Gue gak tau kenapa And then Corey White Baik balik nanya Kak, Corey White udah jadi WNI Udah jadi warga negara Indonesia Corey White setau gue Belum jadi warga negara Indonesia Di tournament ini boleh pakai import So, kemarin kayaknya Pas kebetulan Corey lagi ada di Jakarta Mungkin setelah Pacific Cup bersama Setapak Jakarta Coach Ito mungkin perlu dia Untuk mengisi tempatnya Jamar Akhirnya dia ambil Corey White Dan kalau gue lihat Corey White perannya di 2 game pertama juga lumayan besar juga ya Untuk kesuksesan tim nasional Indonesia Gue bilang Di 2 game pertama ini gue bisa bilang Tim nasional Indonesia sukses banget Apalagi di game pertama melawan Korea Itu luar biasa banget Kita harus kasih apresiasi ke tim nasional Indonesia kita Mereka udah berkembang Pesat banget menurut gue Improve banget Apalagi mental bertanding mereka And juga Ball movement Ball movementnya bagus banget menurut gue So Indonesia Hampir menang Hampir pertengahan quarter 4 masih unggul Tapi sayangnya mereka melakukan beberapa turn over Yang akhirnya membuat Korea unggul Tapi Ini yang gue ngomongin tentang mental bertanding Abraham Damar Grahita masih muda umurnya Dan Saat Indonesia di titik-titik terakhir Ketinggalan 3 point Dia di foul oleh pemain Korea Saat melakukan 3 point Dan dia dengan tenang Man 3 free throw Itu susah sih 3 free throw Saat-saat genting gitu Dan Akhirnya dia 3-3 nya kok gak salah All net free throw nya Dan bisa membawa Indonesia ke Overtime bersama Korea Selatan So Itu Sign yang sangat positif banget sih Walaupun mereka kalah 6 point 92-86 Melawan Korea But ini Ah man Harus optimis banget sih Kalau kita nanti di Asian Games Bisa compete dengan tim-tim besar Jadi I'm very happy for that Coach Ito Great job All the players great job I'm very happy for everybody Dan gue juga pasti seneng banget Karena Adi Pratama udah balik lagi bermain di lapangan That's my guy So Adi Do your thing I'm very happy for you And then Apa ya Lawan Kanada Lawan Kanada jelas Kanada kuat banget timnya Tapi still man They compete And Being very competitive Jadi gue seneng aja Dengan tim nasional Indonesia Sayangnya sih Gue gak ada statsnya Jadi gue gak bisa terlalu ngomong banyak stats Gue gak nemu statsnya ada dimana But Moga-moga besok ada yang ngasih gue linknya lah Statsnya biar kita bisa ngomongin stats juga But Sebelum kita menyelesaikan video ini I wanna shout out to Coach Koko From Chelsness Indonesia Dia haram menjadi assistant coach Maksudnya Gak menjadi assistant selamanya sih Jadi Dia sedang diajak belajar bareng Dengan tim 3D Kanada Jadi dia diundang Untuk belajar And Ini is a good thing for Coach Koko Basket itu gak akan ada habisnya Belajar semua orang pasti setiap hari Bisa belajar hal yang baru tentang basket So ini Bagus banget untuk Coach Koko Yang akan memasuki tahun keduanya Menjadi head coach Bersama Chelsness Indonesia Hopefully Dia bisa belajar banyak Ilmunya Diterima yang banyak coach Nanti dibawa Diterapkan di Chelsness Indonesia Dan juga bisa membantu Para pemain muda Chelsness Indonesia Untuk berkembang nantinya So good luck Untuk Coach Koko Dan juga tim 3D Kanada Semoga mereka bisa juara Di William Jones Cup kali ini Dan I wanna say good luck Juga lah yang pasti Untuk tim nasional Indonesia Kita selalu Biar bisa selalu Compete Melawan semua tim Yang ada di William Jones Cup ini Dan selalu berkembang Menjadi tim yang lebih baik Nanti untuk Asian Games Kalau gitu guys Jangan lupa untuk di like Jangan lupa untuk comment Apapun yang kalian mau Jangan lupa untuk subscribe to my channel And thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace